Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada satu kasus ya yaitu ponsel Samsung SM j700 dimana kondisi ponsel ini dalam keadaan mati total sekarang coba kita cek uji resistansi di konektor baterai untuk memastikan bahwa ponsel ini mengandung di shot vibat atau tidak ya saya ukur bagian vibatnya nah disini pada saat saya cek uji resistansi di bagian konektor jalur vibatnya mengandung shot gitu berkisaran 20 Ohm yang ini adalah konektor bagian kronnya pada saat kita menemukan permasalahan shot vibat seperti ini ya kita langsung aja suntik ke jalur vibat ini gitu cuman saya bongkar terlebih dahulu untuk ponselnya hai 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 Nah di sini akan saya ambil mesinnya saja Hai biar untuk analisanya kita lebih enak Hai bagian area kaleng disini hanya dua sisi yang bisa dibuka sekarang coba kita analisa sekarang saya setting dua power supply nya ya setting di nol saya pakai yang 3 Ampere biar lebih mudah Hai sekarang saya hubungkan power supply ke ponsel hai 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 lalu saya naikkan sedikit demi sedikit untuk bagian voltaxnya Hai dan perhatikan bagian bar Ampere meter ya yang saya pakainya yang 3 Ampere Hai nah disini pada saat tegangannya saya setting di 1,5 ini Ampere sudah naik ya terus karena maksimalnya adalah sebesar baterai Hai saya kasih 4V nah disini pada saat posisi saya setting sebesar 4V Hai dia sebelum ditekan on sudah mengkonsumsi arus berkisaran ke 1000 mili Ampere atau 21 Ampere begitu sekarang coba saya raba ini area yang panas yang mana Hai nah disini pada saat saya melakukan perabaan ternyata yang panas itu adalah area charging Hai nah yang ini ini sangat panas sekali coba sekarang saya kasih klik look Hai kan tapi ini saya cabut lebih dahulu Hai untuk memastikan bahwa yang shot itu memang benar-benar isinya terkadang kita tertipu dengan kadar panas yang sangat tinggi ternyata hanya komponen-komponen kapasitor di samping-sampingnya gitu daripada kita salah ponis lebih baik kita menggunakan ini ini adalah fluk ya yaitu fluk zinggo pit Hai saya dekatkan Hai sekarang saya pasang prop yang hitam perhatikan mana yang duluan meleleh Hai nah ternyata disini kita tempelin begini doang gitu biar enak dan kelihatan Hai nah disini sudah kelihatan yang meleleh adalah IC tuh Hai kalau kita lihat rangkaiannya disini ada sebuah induktor satu induktor yang disini ya berarti ini adalah IC switching charging atau kita bisa katakan adalah IC SMB ya dimana ini sebagai kontrol charging dan juga menyampaikan dari vibat menjadi FPH power gitu Hai kalau istilah di Qualcomm Hai sekarang coba saya lakukan pencabutan pada IC j700 ini gitu Oke saya cabut terlebih dahulu ya untuk isinya awas hati-hati karena ini mesinnya disini kecil sekali ya jadi harus berhati-hati kita reconna hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya cek uji resistansi di konektor baterai selamat menikmati nah sekarang shot sudah hilang sekarang tinggal kita melakukan penggantian pada IC switching charging ini namun disini saya tidak ada IC charging ya jadi kita hanya dapat memastikan saja bahwa si power dan prosesor ini bekerja dengan baik caranya nanti seperti ini yaitu menjamper dari konektor baterai fibat ke lilitan ini sekarang saya cari dulu komponen yang terdekat jalur fibat yang disini oke sudah ketemu komponen yang ini ini adalah jalur fibat menuju ke konektor baterai induktor ini adalah menyampaikan tegangan fibat masuk ke sini lalu akan menjadi tegangan visis atau FPH power dan tegangan yang nantinya ya akan melewati sebuah induktor ini akan disampaikan ke IC power utama yaitu agar IC power ini dapat menghasilkan sumber-sumber tegangan dan syarat-syarat kerja untuk si prosesornya itu sendiri itu disini oke coba sekarang saya lakukan penjamperan nah sudah saya lakukan penjamperan seperti ini ya jadi dari kapasitor ini ke sini ke sini sama saja sekarang coba saya cek uji revistansi pada saat saya sudah melakukan penjamperan ini apakah pussel mengandung short fibat atau tidak ternyata bagus sekarang coba saya hubungkan ke power supply untuk memastikan bahwa konsumsi arusnya bagus power supply disini saya setting di 300 ya 3 ampere tegangannya saya set di 4 volt saja atau 3,8 lalu kita perhatikan bagian konsumsi arusnya sekarang ponsel saya hubungkan ke power supply lalu saya tekan on off nah berarti ini menandakan ada pick to pick konsumsi arus dan dia berdetak berarti handphone ini hang logo untuk memastikannya coba kita rakit menggunakan LCD saya lepas dulu sekarang ponsel saya hubungkan ke power supply seperti ini lalu coba saya tekan on nah ponsel sekarang menyala apakah ponsel ini bisa masuk menu jawabannya kita tunggu dulu nah disini ponsel pada saat saya jumper ini bisa masuk menu ya akan tetapi ada kendala karena ini bukan solusi ini adalah analisa untuk menentukan bahwa si prosesor dan IMGP itu bekerja dengan baik begitu jadi apabila kita jumper dan kita tekan on ampere nya gantung ya berarti ada permasalahan baru tentang IMGP atau konsumsi arusnya rendah berarti prosesornya tidak mendapatkan syarat-syarat kerjanya begitu karena ini sudah mutlak bahwa si ponsel ini menyala dengan baik masuk menu artinya bagian IC switching charging itu memang bermasalah dan ini harus diganti karena pada saat kita jumper seperti ini ini ponsel tidak bisa di charging dan tidak bakalan bisa connect USB begitu oke intik solusinya yang terpenting kita sudah menemukan permasalahannya jadi ini adalah salah satu kasus dimana pada saat kita menemukan ponsel itu short vibat sedang disini saya kategorikan short vibat sedang maka mana komponen yang hangat ataupun panas itu yang bermasalah pas ini tadi posisi komponen tersebut IC switching charging nya yang short dan sudah kita pastikan itu dia benar-benar short makanya saya angkat lalu untuk memastikan bahwa prosesor dan IMGP bekerja dengan baik lalu saya jumper berarti ini memang murni kasus IC switching charging nya short oke saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh